Informasi selanjutnya, tidak mendapatkan surat undangan ribuan pemilih di Sumeneb terancam golput. Di Kabupaten Bandung Barat, 5 TPS terpaksa dipindahkan akibat banjir. Sekitar 8.000 pemilih pemula di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya, lantaran tak mendapat surat undangan ke tempat pengungutan suara. Salah satunya adalah Helmi, siswa kelas 2 SMA Negeri Sumeneb. Pemilih pemula ini terancam tak dapat memilih kepala daerahnya nanti. Menyobloskan, memberikan suara itu memang sudah kewajiban. Untuk belajar demokrat, demokrasi, kan satu suara, tapi sangat berarti bagi calon-calonnya itu. Pengawas pemilu Kabupaten Sumeneb menyesalkan banyaknya pemilih pemula yang luput dari daftar peserta. Meski dapat memilih dengan menunjukkan kartu identitas, banyaknya warga yang tak dapat undangan mencoblos berpotensi meningkatkan angka golput. Komisi Pemilihan Umum Sumeneb mengimbau warga yang mendapat undangan agar tetap menggunakan hak suaranya 9 Desember besok. Siapapun masyarakat yang sudah memilih syarat, itu semuanya bisa memilih. Tidak ada yang tidak bisa memilih dengan syarat. Kalau yang tidak terdaftar di DPT atau DPT B1, bisa memakai kartu identitas. Kabupaten Sumeneb memiliki 903 ribu pemilih. Suarat-suara pun telah selesai didistribusikan ke berbagai pelosok. Sementara itu, akibat banjir di Kabupaten Bandung Barat, 5 TPS terpaksa dipindahkan. Banjir setinggi 50 cm di kampung Andir, kecamatan Balai Enda sebelumnya terjadi akibat luapan sungai Citarum. Banjir memang mulai surut, namun TPS harus dipindah untuk kelancaran pilkada Rabu nanti. Surah hujan yang masih tinggi membuat risiko banjir terus mengintai. Meski banjir, panitia pelaksana pemilu tetap mengimbau warga untuk menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.